Intro Apakah diperkenankan mengulang sholat farduh dalam hal dirasa kurang khusyuh saat melaksanakan sholat? Diperkenankan boleh-boleh saja sepanjang masih berada di waktunya gitu kan Atau misalnya ada yang membatalkan yang sifatnya memang harus diulang dan itu pertama di dalam waktu Kalau kedua dia sudah melewati waktu tapi ingat misalnya ada sesuatu yang membatalkan boleh di waktu ingatnya dia mengulang pada saat itu Sah ya misal contoh kasus yang pertama ini jangankan dalam keadaan merasa kurang khusyuh Ada kasus lagi dalam madhab syafi itu seperti takrim dalam waktu sholat Jadi di dalam perjalanan kita gak bisa memastikan pakaian kita itu bersih atau kotor sudah masuk waktunya Namun diduga kalau sudah sampai ke tujuan bisa terlambat ya atau bahkan terlewat dugaan kita itu Nah itu ada yang dikenal dengan takrim auqatis sholat Yang memuliakan atau segera menjemput waktu sholat Maka ditunaikan pada saat itu dengan keyakinan yang baik yang bersih lantas kemudian ketika sampai di tujuan dia bisa mengulang Nah dalam kasus ini pun kita sholat terus merasakan misalnya makmum di depan imamnya kurang baik Karena kondisi tertentu misalnya kemudian kita ingin mengulang diperkenankan Tidak ada masalah atau kita sholat merasa kurang khusyuh kurang baik Setelah itu kita mencoba mengulangi tidak ada masalah silahkan tidak ada larangan untuk mengulangi itu Namun demikian jangan diberikan atau dibiarkan kondisi seperti itu berlarut Nah maka dari itu pelajari tentang fikih bagaimana mendorong kita khusyuh dalam sholat Saya sudah terangkan itu dalam sesi kajian yang saya kira cukup detil saya sampaikan Pelajari sifat-sifat khusyuh itu sehingga kita bisa mengetahui apakah ini memang bagian dari yang tidak khusyuh Atau was-was setan saja supaya kita gelisah dan selalu mengulang Kan ada setan yang menggoda dari sejak solasai wudhu namanya walhan kemudian saat sholat namanya khinzib Nah itu nanti ada juga bagian dari was-was itu diberikan seakan-akan kita itu gak pernah khusyuh Gak pernah khusyuh padahal sholat itu sudah cukup baik Ya tingkat khusyuh yang paling rendah Yang paling rendah itu kata orang ulama ketika seseorang sholat Ya karena diantara makna khusyuh itu kan al-khudu' Wa dhillah wa s-sukun Ya bisa di tiga ini mungkin dapat khudunya saja merendah Wa dhillah ya upaya untuk merendahkan serendah-rendahnya dan itu digambarkan dalam sujud Makanya di Al-Bukhari nanti ada hadith Setan itu ketika melihat anak cucu Adam sujud dia histeris itu teriak Dia katakan wailulli celaka saya kata setan Ketika anak cucu Adam diperintahkan untuk sujud dia segera sujud Sedangkan aku diperintahkan sujud aku tidak sujud dia histeris itu Ya makanya kalau masuk kategori Al-khudu' bagian pertama Dengan sholat saja ada ulama yang menyebutkan sudah masuk kategori khusyuh Tapi paling rendah Ya khusyuh dalam arti praktikal dia menunaikan sholat untuk bersujud kepada Allah Masuk formalitas Tapi khusyuh dalam sedi maknawi yang menghasilkan segala feedback kemuliaan dari situ Ya dalam arti ada ketenangan Ya kan? Sukun, tumak nina, zikir yang melahirkan ketenangan pada jiwa Manfaat sholatnya, merubah kepribadian jadi baik Yang mengabulkan doa Itu harus tahap kesukun nanti Ya al-khudu' wa zillah wa sukun Nanti kriterianya ada lagi Menyiapkan diri dengan pakaian yang baik Ya bani adama khudu zinatakum indakul limasjid Kemudian apalagi Menghadirkan suasana akan menghadap Allah dengan menyempurnakan wuduh Quran surah kelima ayat ke enam Merasakan suasana mungkin sholatnya sholat terakhir yang ditunaikan Quran surah ke dua al-Baqarah ayat 45 sampai 46 Seperti yang pernah saya ajarkan Ya Maka dalam kondisi itu pelanjari Supaya kita tidak dijebak dalam wasus syaitan Ya Jadi setiap sholat nanti diulang, diulang Nah kalau ada perasaan begitu itu syaitan yang sedang bermain Ya tapi kalau dalam kondisi tertentu saja kita merasakan Kadang-kadang merasa Saya juga pernah mengalami satu saat singgah di masjid, transit Kemudian kita merasakan Oh ini imam agak kurang tepat nih Bacaan gitu kan Agak kurang tepat Atau bahkan menemukan imam yang sebetulnya salah Tapi dia mempertahankan kesalahan gitu kan Kita sudah subhanallah dia tidak perbaiki Atau kita perbaiki dari belakang pula-pula tidak dengar gitu Nah itu biasanya seperti itu Kadang saya suka ulangi sholat kemudian Memberikan pencerahan dengan cara yang baik kepada imamnya Supaya menjaga fikih imam dengan baik Nah itu bisa dilakukan Kondisi-kondisi yang dimaksudkan Tapi kalau kondisinya was-was dan sebagainya Maka cepat ambil yang yakinnya Dan pelanjari sifat penjelasan tentang fikih sholat Terkait dengan kehusuan Supaya tidak larut dalam godaan-godaan setan Terima kasih telah menonton!